Sejak dulu sampai sekarang, sudah banyak piramida yang ditemukan di seluruh dunia. Salah satunya adalah piramida yang sangat terkenal yang ada di Mesir. Tetapi di video ini kita akan mengungkap bahwa ilmu pembangunan piramida ternyata bukanlah asli Mesir. Dalam kitab Noh, ternyata Nabi Idris sudah mempunyai visi yang jauh sekali. Kitab Noh menceritakan akan adanya banjir yang sangat besar yang akan menenggelamkan peradaban yang sudah sangat maju saat itu. Yang pada kenyataannya bencana banjir besar yang menenggelamkan peradaban itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Seorang penulis Arab yang bernama Alma Saudi terinspirasi dari kitab Noh ini. Sehingga ia menulis sebuah catatan sejarah di sebuah buku yang berjudul Fields of Gold, Minds of Gems. Buku ini menceritakan kisah Raja Saurit Ibnu Salhok yang merupakan seorang penguasa Mesir yang hidup 300 tahun sebelum terjadi banjir besar itu. Saat bumi itu sedikit lebih muda, Raja Saurit Ibnu Salhok dalam tidurnya terus-menerus terganggu oleh mimpi buruk yang mengerikan. Dia melihat bahwa seluruh bumi diserahkan beserta penghuninya. Dia melihat para pria dan wanita jatuh di atas mereka dan bintang jatuh ke bawah dengan suara yang mengerikan. Setelah satu malam lebih, mimpi itu terus berlanjut. Ia memanggil para imam yang dari semua provinsi Mesir kuno. Tidak kurang dari 130 imam berdiri di depannya, salah satu pemimpin mereka mempelajari dan mencoba menafsirkan mimpi itu. Masing-masing berkonsultasi dengan mempelajari ketinggian bintang di angkasa. Mereka mengatakan kepada Raja bahwa mimpi buruknya mengesyaratkan banjir besar yang akan menutupi bumi. Kemudian api besar akan datang dari arah konstelasi bintang Leo. Mereka juga meyakinkan bahwa setelah banjir besar ini selesai, semua peradaban yang sudah maju akan hilang dan peradaban dunia akan kembali dimulai dari awal. Lalu Raja itu bertanya, apakah akan datang ke negeri kami? Mereka menjawabnya dengan jujur, ya dan itu akan menghancurkannya. Setelah mengetahui nasib masa depan kerajaannya, Raja Saurit memutuskan untuk membangun tiga piramida yang menakjubkan, serta lemari besi yang sangat kuat. Semua itu harus diisi dengan pengetahuan tentang ilmu rahasia, termasuk ilmu astronomi, matematika, dan geometri yang telah mereka pelajari. Semua pengetahuan ini akan tetap tersembunyi, dan suatu saat nanti akan datang seseorang yang akan bisa membuka tempat-tempat rahasia itu. Masih banyak buku heno yang belum terselesaikan. Misteri-misteri peradaban kuno mungkin akan terjawab melalui naskah kuno dan kitab suci yang ada saat ini. Sebenarnya sudah ada kajian yang dibuat oleh para arkeologi barat dan dari negara jiran, yang menjelaskan bahwa budaya piramida sebenarnya bukan asli Mesir, melainkan berasal dari timur yaitu Nusantara, apalagi dengan adanya sebuah benua yang tenggelam, yaitu Sundaland. Para saintis barat sebenarnya sudah lama mengeluarkan teori mereka mengenai Sundaland, dan terbukti kebanyakan teori ini memang benar. Meskipun demikian, sebagian besar ahli-ahli arkeologi, geologi, dan ahli sejarah masih meragukannya, karena menurut mereka ini semua adalah sains dan arkeologi terlarang. Jika kalian belum tahu, sebenarnya banyak penemuan arkeologis yang terpaksa dirahasiakan atau disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu, karena menurut mereka ini bertentangan dengan teori-teori ilmuwan yang sudah ada. Namun kebenaran pasti akan terungkap suatu saat nanti, walau bagaimanapun cara mereka menutupinya. Beberapa ahli arkeologi dan geologi ternama sedang giat untuk membuktikan bahwa tanah Nusantara di masa lampau adalah wujud peradaban purba yang sudah maju dan tinggi teknologinya. Salah satu teknologi peradaban kuno ini adalah pembangunan piramida. Prof. Robert M. Scots, dalam kajiannya beliau menyatakan bahwa sebenarnya ilmu pembangunan piramida bukanlah asli dari Mesir, tetapi sebaliknya milik bangsa yang lebih tua yang berasal dari timur di sebuah benua yang sudah tenggelam. Menurut beliau, benua Sundalen yang tenggelam telah memperlihatkan migrasi suatu bangsa yang maju dengan membawa ilmu pembangunan piramida ke seluruh penjuru dunia termasuk Mesir. Kajian yang dibuat beliau bukan saja menyentuh tentang bukti-bukti arkeologi, tetapi juga bukti DNA, linguistik, antropologi, geologi, dan hyperdiffusionis. Ditambah lagi, bangsa dari Sundalen ini mempunyai ilmu maritim pelayaran yang hebat dan sudah berlayar ke seluruh pelosok dunia untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan pengetahuan mereka. Salah satu jejak yang telah dikenal pasti oleh geologis dan arkeologis Indonesia adalah Gunung Lalakon di Bandung. Menurut tim Turanggaseta dan bersama peneliti, setelah mereka mengadakan penggalian dan pengujian bebatuan secara saintifik, Mereka mendapati di dalam gunung Lalakon ini terdapat bentuk bebatuan boulder dengan panjang 2-3 meter. Batu-batuan boulder ini tersusun rapih dan teratur dengan sudut 30 derajat yang seakan memang disusun manusia bukan secara alami. Dari hasil analisis geolistrik dan georadar terhadap gunung, menunjukkan struktur berbentuk piramida di dalam bukit itu. Ada undak-undakan mirip tangga menuju puncak piramida. Di bagian dasar, ada semacam pintu dan tampak juga sesuatu yang mirip lorong di dalamnya. Peneliti meyakini bahwa ada piramida yang terkubur di dalam Gunung Lalakon ini. Jika ini benar, artinya Gunung Lalakon adalah salah satu piramid terbesar dan tertinggi di dunia. Tim Turanggaseta ini juga meyakini bahwa kemungkinan besar masih ada banyak piramida lain yang masih tersembunyi yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara geomorfologis, bentuk Gunung Lalakon di Bandung maupun Gunung Sadahurib di Garut memang memiliki bentuk yang mirip dengan piramid. Mereka memiliki empat sisi yang ternyata simetris. Pertanyaannya, bagaimana mungkin alam bisa membentuk piramida sesimetris ini? Penemuan piramida di dalam gunung juga ada di Bosnia. Setelah melakukan penggalian gunung di Bosnia ini, juga terdapat bebatuan boulder dan tersusun rapih seperti yang ditemukan di Gunung Lalakon. Tetapi, penggalian gunung piramida di Bosnia telah dihentikan karena kabarnya telah dihalang-halangi oleh lembaga arkeologi yang berpengaruh di dunia. Jadi, mengapa mereka takut jika ada piramida yang lebih tua dari Mesir ditemukan? Silakan pikirkan sendiri. Selain Gunung Lalakon dan Gunung Sadahurib, sebenarnya masih ada banyak jejak lain terutama jejak begalitik di Indonesia yang menyerupai bangunan piramida dan punden merundak. Di antaranya adalah Candi Sukuh yang sangat terkenal ini. Jika kita lihat, Candi Sukuh mirip seperti Piramida Sukumaya dan Aztek di Amerika Tengah. Kemiripan bentuk Candi Sukuh dengan Piramida Sukumaya membuat ketertarikan peneliti dari Sukumaya di Amerika Latin datang ke Candi Sukuh pada tahun 1982 silam. Ketika itu, peneliti dari Sukumaya ini datang ke Candi Sukuh dengan didampingi oleh pecinta alam asal Australia. Mereka sengaja melakukan penelitian untuk mengetahui jarak pembuatan candi di Indonesia dengan Sukumaya. Mereka mengambil sampel batu dan lumut untuk diteliti. Lalu hasilnya sangat mengagetkan peneliti Sukumaya ini. Setelah diteliti, ternyata Candi Sukuh usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan Candi milik Sukumaya. Bukti ini juga menunjukkan bahwa sebelum Sukumaya mempunyai budaya membangun piramida, mereka mendapat film pengetahuan pembangunan piramida berasal dari Nusantara. Selain Candi Sukuh, ada lagi candi yang hampir serupa adalah Candi Cetol yang berada tak jauh dari Candi Sukuh. Lalu, jika kita lihat piramida di Mesir yang berukuran lebih kecil ini, ini adalah piramida joser yang dibangun sekitar 2700 sebelum masehi. Bangunan ini adalah piramida paling pertama yang dibangun di Mesir dengan struktur punden merundak sebelum adanya piramida-piramida besar yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum mereka mengenal dan menciptakan struktur piramida yang lebih runcing seperti yang kita lihat saat ini, ilmu pembangunan piramida mereka adalah berawal dari struktur punden merundak. Hanya saja ketika semakin beririnya waktu, mereka menciptakan inovasi baru dengan membuat bangunan serupa yang lebih besar dan lebih runcing dibanding bangunan yang sebelumnya. Struktur punden merundak juga banyak ditemukan di berbagai tempat yang tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah situs perubakala Pugung Raharjo yang terletak di Lampung, Pulau Sumatera. Namun ada yang sangat menarik dari hal ini, yaitu bangunan ini ternyata sudah dibangun sekitar 3200 sebelum masehi di zaman Neolitik, yang berarti bangunan ini lebih tua dan sudah lebih dulu ada daripada bangunan joser di Mesir. Ini menunjukkan bahwa tradisi budaya punden merundak Nusantara di masa Lampau menginspirasi bangsa Mesir untuk membangun punden merundak joser. Lalu mereka membuat inovasi bangunan baru yang menjadi lebih besar, lebih runcing, dan lebih simetris, yang kini disebut sebagai piramida. Tradisi punden merundak sudah ada ribuan tahun lalu di Nusantara, sebagai untuk tempat peribadatan atau tempat pemujaan, apalagi diperkuat dengan adanya temuan Gunung Padang yang ternyata memiliki usia jauh lebih tua dari punden merundak dan piramida manapun yang ada di seluruh dunia. Sekian pembahasan kali ini tentang ilmu pembangunan piramida yang ternyata bukanlah budaya asli Mesir, melainkan berasal dari Sundalen atau Nusantara. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan like dan subscribe untuk lebih banyak lagi pembahasan menarik lainnya. Terima kasih coba. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!